Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Nagajai Hidrolik channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat kali ini kita akan berbagi tutorial ataupun video kepada teman-teman semua cara merakit sebuah perangkat hidrolik atau lifter sederhana yang mungkin teman-teman butuhkan di bengkel-bengkel ataupun di tempat kerja teman-teman ya ada banyak ya jenis-jenis alat angkat atau lifter yang banyak diproduksi ataupun dijual seperti misalnya hand lift atau hand stacker dan juga mini crane hidrolik nah ini mungkin bisa saja gampang kita dapatkan di supplier-supplier hidrolik dengan cara membelinya ya dan tentunya dengan kos ataupun harga yang berbeda-beda dan tentunya juga bisa agak mahal ya untuk peralatan-peralatan seperti ini nah kali ini kita berbagi video ini mungkin bisa kita memberikan gambaran kepada teman-teman untuk mendapatkan materialnya dengan harga yang tidak terlalu mahal ya karena kita akan merakit alat ini dengan material-material sederhana ya nah disini kita lihat ada beberapa material pokok ya salah satunya adalah perangkat hidroliknya sendiri disini kita memilih power pack ya kebetulan kita punya sebenarnya bisa juga menggunakan manual ya seperti mini crane seperti ini menggunakan hidrolik pompa manual ya berikutnya untuk mendapatkan hasil lifter seperti ini yang akan kita rakit nanti kita butuh beberapa material seperti besi panjang seperti ini atau besi yang berbentuk pipa seperti ini ya secara umum atau kebanyakan alat angkat atau lifter yang tersedia yang berbentuk gawangan seperti ini biasanya menggunakan alat angkat menggunakan hoist atau kabel sling ya namun kali ini pada tutorial kali ini kita akan merakit yang berbentuk gawangan seperti yang kami tunjukkan tadi di gambar dengan menggunakan alat angkat berupa hidrolik silinder ya ya selain bahan-bahan atau material pokok tadi yaitu power pack dan besi panjang yang kita tunjukkan tadi ada juga beberapa material pendukung ya seperti klaim baut dan cantolan atau pengait silinder hidroliknya ke mister frame yang akan kita rakit nanti ya kemudian kita oh ya kita akan menyiapkan stand seperti ini untuk mendukung stand daripada frame yang akan kita rakit nanti ini kebetulan kita akan membuat secara portable ya namun kita akan mengusahakan atau merakit agar dudukannya kuat dan kokoh selanjutnya setelah bahan-bahannya kita siapkan kita akan langsung merakit berupa gawangan seperti ini seperti yang kita bilang tadi nah ini akan kita susun atau kita rakit seperti ini untuk mendapatkan dudukan tiang yang kokoh seperti ini kita akan memasangkan atau menambahkan stud di tiang kedua sisinya ya yang kiri dan yang kanan kemudian setelah terpasang atau setelah berdiri kedua tiangnya kita akan memasang frame atau besi yang bagian horizontalnya ya jadi seperti ini lalu kita kencangkan bagian clamp yang di sebelah sisi kiri dan sisi kanan ya dengan kencang agar kokoh selanjutnya setelah frame terpasang sempurna kita akan memasang power pack ini dengan silinder disini untuk memasangkan silindernya pertama kita cantolkan dulu atau kita kaitkan kemudian kita pasangkan selang-selangnya ya setelah silinder tersambung ke power pack seperti ini ini dia mesin power packnya kita akan coba hidupkan dulu kita akan tes dulu retract dan extend flownya ya ini telah turun ya silinder hidroliknya ini menggunakan power pack yang tidak terlalu besar ya teman-teman karena menggunakan daya ataupun elektromotor yang dengan daya yang kecil ya tapi masih bisa mengangkat kurang lebih 200 sampai 300 kg ya oke selanjutnya setelah kita coba tadi sejenak power pack dan silinder hidroliknya ini kita coba dengan beban yang kita sesuaikan ya ini kurang lebih 100 kg ya kurang lebihnya dan seperti yang kami bilang tadi bahwa memang bukan hanya power pack hidrolik elektrik seperti ini ya yang bisa disambungkan bisa juga menggunakan pompa manual yang seperti ini cuma kita butuh tambahan kontrol valve ya agar bisa mengontrol retract dan extend flow silindernya ya nah ini dia kita lihat sudah terangkat ya teman-teman perlu kami sampaikan teman-teman ini sangat membantu ya walaupun rakitan kita ini cukup sederhana tapi cukup membantu juga untuk mendukung pekerjaan teman-teman misalkan di bengkel dan di tempat-tempat kerja yang membutuhkan alat angkat ya jadi kita bisa merakit sendiri dan memangkas biaya yang terlalu mahal ya untuk membeli perangkat alat angkat hidrolik karena ini cukup sederhana dan mudah di aplikasikan atau dirakit oke teman-teman demikianlah tutorial atau video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe agar semakin semangat lagi kami membagikan video tutorial hidrolik kepada Anda terima kasih selamat menikmati selamat menikmati